Meski di tengah pandemi, pusat perbelanjaan daging di pasar Inpres Kota Loksemawe dipadati warga. Untuk membeli daging sapi, kebutuhan perayaan tradisi megang. Harga daging pun melonjak hingga 180 ribu rupiah per kilogram. Daging sapi menjadi salah satu kebutuhan warga untuk perayaan tradisi megang. Tradisi ini membuat munculnya pasar daging dadakan di pasar Inpres Kota Loksemawe. Warga pun memadati pasar ini untuk berburu daging sapi. Meski di tengah pandemi, tradisi megang menjadikan harga daging melambung tinggi. Hari biasa para pedagang menjual daging seharga 150 ribu rupiah per kilogram. Namun saat perayaan megang, harga daging sapi melonjak hingga 180 ribu rupiah. Meski harga tinggi, permintaan dari konsumen di hari megang tetap tinggi. Karena kebutuhan untuk megang yang dirayakan oleh masyarakat Aceh jelang puasa. Kalau orang Aceh ini satu tahun sekali tetap dia berapa dia beli, 200 ribu rupiah beli. Karena orang Aceh lain daripada yang lain. Kalau satu tahun sekali tetap beli dia. Untuk memegang ya? Kalau megang ini nggak ada itu ya. Dagingnya harga sapi, kita potong di luar dengan harga 170 ribu rupiah minimalnya. Nggak ada lebih-lebihnya. Dulu ada yang kita potong 150 ribu, potong sebelum melambung karena jelas sempitnya. Sekarang nggak lagi. Sebelum megang ada harga 16, ada 15 karena lembut itu lembut sapi-sapi luar. Kenaikan harga ini terjadi setiap tahun saat perayaan megang. Bahkan kenaikan harga secara melambung terjadi di saat pandemi. Meski berat, konsumen tetap membeli walau dengan jumlah yang sedikit. Beli berapa kilo? Baru kilo. Baru kilo. Apa ada kemahalan harga untuk tahun ini sama tahun lalu? Bedanya seringan 5 ribuan gitu lah. Untuk tahun ini? Sebelumnya kenaikan harga mengakibatkan sejumlah pedagang sempat mengalami penurunan omset karena kurangnya pembeli. Diperkirakan harga akan naik hingga 40 persen atau mencapai 200 ribu rupiah saat megang besar tiba. Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe. Um! gururfallan jam kemahalan jadi